Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan mengulas Bagaimana cara membakuk kontak ke gmail ataupun ke alamat email yang kita miliki menggunakan google mail Ya jadi buat teman-teman yang memang sekarang mungkin jika kalian ingin menggunakan hp yang lain Dan untuk kontak-kontak tersebut sudah banyak tersimpan di ponsel android yang kalian gunakan Khususnya disini ya jika memang kalian memiliki kontak yang tersimpan di perangkat Dan kalian ingin memindahkan ke gmail Oke untuk stepnya seperti ini silahkan terlebih dulu bisa kalian simak sedikit demi sedikit ya Karena disini saya akan mengulas full banyak sekali untuk caranya Dan terlebih dulu untuk step pertama silahkan kalian tinggal masuk aja ke menu panggilan Ya panggilan di sebelah kiri ya seperti biasa Oke seperti ini kemudian pilih ke menu kontak di pojok kanan bawah Nah disini ada banyak sekali Ya disini saya akan mencontohkan melihat di salah satu nomor api manyu ya Kita lihat di klik seperti ini Oke disini tersimpan di whatsapp Kita akan edit terlebih dahulu Ya ini cara manual Dan disini tersimpan di google nya Ini untuk atas nama google ya Untuk atas nama google nya Jadi disini saya menggunakan google banyak sekali Dan memang mungkin cukup membingungkan jika teman-teman ingin memindahkan ke alamat email kontak tersebut Ke alamat email satu saja untuk keseluruhan kontak disini Saya memiliki kurang lebihnya ada 1008 kontak Ya silahkan kalian tinggal masuk ke 3 titik di pojok kanan atas seperti ini Kemudian masuk ke menu pengelolaan kontak Salahnya disini ke kontak untuk ditampilkan ya Kita lihat disini kontak untuk ditampilkan Nah disini ada banyak sekali Semua kontaknya ada 2785 kontak Oke disini setelah penggabungan cerdas Hanya ada 1008 kontak saja yang tersisa Kemudian dibawah kita melihat banyak sekali alamat email Ya ini alamat emailnya ada birmaviki70 kontak Kemudian dibirmaviki.gmail.com ada 12 kontak Dan di perangkat kita melihat disini perangkat ini hanya satu ya Ini perangkat hanya satu Kemudian dibirmaviki ada 12 kontak Dan dibirmaviki.gmail.com disini ada 327 kontak Ya kita akan contohkan memindahkan Ya kita akan memindahkan dari google ini Yang birmaviki ke alamat email google ini Atau kita akan misalnya memindahkan Ya memindahkan dari birmaviki yang 12 ini Ke perangkat kontak ya Ke perangkat kontak ini masih satu Kita akan coba pindahkan yang 12 ini Ke perangkat ini Dan nanti yang keseluruhan perangkat ini Kita akan pindahkan keseluruhan ke alamat email ini Kita akan langsung mencobanya Dan disini saya sudah menyiapkan Untuk salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan Adalah aplikasi kontak ini Ya kontak google LLC Dan ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan Nah mengapa disini saya merekomendasikan menggunakan aplikasi ini Dikarenakan untuk fitur dari pemindahan kontak Ataupun import ataupun ekspor kontak dari Bawaan perangkat ini Ya memiliki beberapa versi dan tentunya berbeda-beda ya Ada kalanya bisa kita gunakan untuk memindahkan secara langsung Menggunakan kontak bawaan ponsel Dan ada kalanya tidak bisa ya Seperti saya ini tidak bisa dan tidak memiliki fitur Untuk memindahkan ataupun membangun keseluruhan dari kontak yang saya miliki ini Nah jadi disini alangkah baiknya saya menggunakan dari aplikasi kontak google LLC Nah setelah mengunduhnya Kalian langsung dialekan ke alaman seperti ini Untuk tampilan dari awalnya Ya tampilannya seperti ini saja ya Nah di pojok kanan atas ada email Silahkan kalian di klik saja masuk Nah jadi disini saya memiliki yang 12 kontak Di birumaviki at gmail.com ya Ini ada 12 kontak Nah ini 12 kontak Saya akan pindahkan ke memori perangkat Ya di perangkat ini hanya satu saja Nah ini hanya satu kontak Saya akan memindahkan di birumaviki yang tadi Yang 12 kontak ini Ke perangkat Dan nanti yang di birumaviki ini Akan saya hapus keseluruhan ya Ya silahkan kalian tinggal pilih 3 titik di pojok kanan atas Kemudian pilih ke semua Kemudian disini langsung Pilih ke 3 titik di pojok kanan atas kembali Nah kemudian pilih ke pindahkan ke akun lain ya Klik ke pindahkan ke akun lain Oke kalian tinggal pilih saja disini email yang mungkin ingin kalian terima untuk pindahannya Dan disini saya akan memindahkan ke perangkat Pilih ke perangkat disini Memindahkan 12 kontak ke perangkat Oke disini di perangkat sudah Ya menjadi 13 ya Yang tadinya 1 Ini sudah menjadi 13 Dan disini kita akan hapus keseluruhan di birumaviki 7 Ya di birumaviki 7 sudah tidak ada ya Oke jadi disini sudah dipindahkan Oke sudah dipindahkan keseluruhan dari email ke alamat perangkat ataupun ke kontak perangkat Oke kita akan pindahkan dari perangkat ini ke perangkat ke Ke fikri.com.bat.gmail.com ya disini Ini memiliki 300 Oke benar sekali 327 kontak Kita akan pastikan terlebih dahulu Kita akan pastikan melihat kontak Seperti biasa kontak untuk ditampilkan Ya disini ada fikri.com.bat.gmail.com ya Ada 327 Dan di birumaviki sudah hilang ya Sudah kosong semua Karena tadi kita sudah memindahkan ke perangkat Nah disini ada perangkat Ya perangkat totalnya 13 Yang di 13 ini saya akan memindahkan ke fikri.com.bat.gmail.com ya Saya akan jatuhkan Atau kita akan memindahkan terlebih dahulu Yang fikri.com.bat.gmail.com ke perangkat ini Kita akan pindahkan untuk caranya juga sama Jadi disini kalian perlu pilih saja alamat emailnya Nah disini saya sudah memilih ke alamat email fikri.com.bat.gmail.com Kemudian seperti biasa kalian tinggal pilih 3 titik di pojok kanan atas Kemudian pilih semua Kemudian pilih kembali 3 titik di pojok kanan atas Seperti ini Selainnya pilih ke pindah ke akun lain Oke disini kalian pilih saja akun yang ingin kalian pindahkan atau simpan Dan disini saya akan memilih ke perangkat ya Kita akan pindahkan ke seluruh 327 kontak ke perangkat Oke jadi mungkin jika teman-teman memiliki kontak lebih dari ratusan ya Bahkan ribuan ini akan membutuhkan proses yang sedikit lama Karena disini pemprosesan pemindahan sinkron secara otomatis Dan ini resmi ya untuk aplikasinya juga aman dari Google LLC Ya seperti ini kita akan menunggu sampai 100% Nah sebelumnya memang sudah saya coba Jadi terkata memang ada ponsel-ponsel Android dari Xiaomi Yang brand-brand yang berbeda Itu terkadang memiliki versi yang berbeda dari versi kontaknya Ada kalanya kita bisa langsung memindahkan dari email ke satu Ataupun email kedua Email kedua ke email ketiga Dan perangkat ke email Email ke perangkat itu ada yang seperti itu Mudah kita gunakan Namun ada juga perangkat yang seperti ini ya Terkadang kita membutuhkan aplikasi tambahan Ataupun aplikasi bantuan yang lain Untuk memindahkan secara instan seperti ini Oke 99% Nah kalau ini berhasil Artinya kontak 327 ini Pindah semua ke alamat email perangkat ya Benar sekali disini Ya di perangkat sudah bertambah menjadi totalnya ada Ya ada 340 kontak Dan di kontak saya Atau fikri Fikri.com.bat.gmail.com ini Ya kosong teman-teman ya Kita akan cek kembali di kontak bawaan ponsel Android Yang kita miliki Pilih 3 titik di pojok kanan atas Kemudian ke alamat kontak Dan disini pilih ke kontak untuk ditampilkan Ya kita lihat disini ada Fikri.com.bat.gmail.com 0 ya Ini sudah tidak ada kontaknya Dan di perangkat ini ada total 340 kontak ya Oke 340 kontak Ya sudah pindah semua teman-teman ya Jadi di email ini sudah pindah semua Jadi untuk memindahnya seperti itu saja Buat teman-teman yang ingin mungkin Jika kalian ingin memindahkan ke perangkat secara keseluruhan Ataupun jika kalian ingin memindahkan ke email Untuk caranya juga sama seperti ini Jadi kita akan pindahkan ke perangkat Kalian bisa pilih saja ke perangkat disini Nah otomatis disini tampil keseluruhan perangkat Kontak yang tersimpan di perangkat Android ini Kemudian pilih 3 titik di pojok kanan atas Kemudian pilih semua Dan disini kalian pilih 3 kembali di pojok kanan atas Ya pindahkan ke akun lain Ya pilih saja disini email yang ingin kalian gunakan Sebagai penyimpanan kontaknya Kita pilih ke fikri.com.bat.gmail.com Ya disini saya akan memindahkan Jadi yang di firma fikri 7 Tadi saya sudah pindahkan ke perangkat Kemudian yang di fikri.com.bat Sudah saya pindahkan ke perangkat juga Nah disini saya akan pindahkan dari perangkat keseluruhan Ke alamat email 1 Ya jadi untuk pindahannya seberu saja Mungkin jika teman-teman menggunakan email yang banyak Untuk penyimpanannya Dan lupa kalian tinggal masukkan semua emailnya Seperti tadi verifikasi saja menggunakan email Dan nanti kalian tinggal pindahkan satu per satu Menggunakan email seperti ini Dan sinkronkan secara otomatis seperti ini ya Kita akan pastikan kembali nanti kontak sudah tersimpan Oke Ya 340 kontak sedang dipindahkan Ya sudah berhasil disini 340 kontak dipindahkan ke alamat gmail Fikri.com.bat.gmail.com Dan kita lihat di perangkat disini perangkat sudah tidak ada ya Karena disini kontak-kontak sudah pindah keseluruhan ke alamat email 1 Yang kita gunakan ini Jadi buat teman-teman jika kalian ingin memindahkan kontak-kontak yang lain Tinggal pilih saja emailnya misalnya di email ini Ya ini ada banyak juga emailnya Caranya sama tinggal pilih semua Kemudian dipindahkan ya Pindahkan ke alamat email yang ingin kalian gunakan Dan mungkin kurang lebihnya hanya seberjaja untuk video kali ini Mungkin jika teman-teman masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax